Setelah korban melapor, pihak Polsek Jambi Selatan langsung melakukan pemeriksaan dan mendalami kronologi pecurian. Polisi memeriksa korban dan pekerja hotel. Setelah merasa dirugikan dengan dugaan hilangnya uang euro di salah satu kamar hotel di Lumajan, korban yakni Wardah langsung membuat laporan ke Polsek Jambi Selatan untuk dilakukan penidakan lebih lanjut. Laporan tersebut terkait kehilangan uang yang dialami korban yang mencapai 1.600 euro atau berkisar 25 juta rupiah. Uang tersebut hilang saat korban tidur bersama suaminya di salah satu kamar hotel. Waka Polsek Jambi Selatan AKP Sunarji membenarkan dengan adanya aksi dugaan pecurian tersebut. Atas pemeriksaan sementara korban tidak hanya kehilangan uang euro namun juga kehilangan kalung emas. Ditaksir kerugian korban mencapai 30 juta rupiah. Atas kejadian tersebut pihak kepolisian langsung mendalami kasus perkara dengan memanggil beberapa saksi. Telah terjadi pencurian terhadap pengunjung atau penginap daripada Hotel Lumajang yang berlokasi di Tangbakung. Kemudian untuk korban itu sebagai nama Ibu Wardah tempat tanggal lahir Kuala Tungkal 1 Apil 1975 untuk pekerjaan swasta. Kemudian kronologi kejadian dimana pengunjung nginap di hotel tersebut. Kemudian diketahui pada pagi harinya barang-barang berupa uang dan emas yang dia miliki sudah tidak ada lagi di dalam tas. Total kerugian seluruhnya diperkirakan berjumlah uang dan emas setelah total kurang lebih 30 juta. Sementara untuk menikapi hal kejadian tersebut kita menerima laporan polisi. Kemudian anggota kita langsung mendatang di TKP. 13.30 korban membuat laporan polisi setelah membuat laporan polisi saat ini korban sedang kita lakukan di HP dan akan kita lakukan jendirikan lebih lanjut.